Regime yang gak punya ide, dia akan eksploitasi kemarahan publik melalui pristiwa Ratna Serumpai. Terus menurut sampai hari ini. Rata udah minta maaf. Pak Perbowo dengan sangat satria mendampingi Ratna hanya karena kepekaan awal kemanusiaan. Sama seperti yang dibully, kok lo bisa nyebar hoax siapa yang nyebar hoax? Kenapa gak verifikasi? Bagaimana verifikasi? Karena sumber utamanya ngomong begitu, mau diverifikasi ke siapa itu? Kan otaknya gak ada nih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Karena kita gak tahu apa yang ada di dalamnya. Kalau matrius kadol saya buka, boneka itu di dalamnya ada boneka yang persis dengan boneka pertama. Walaupun modelnya matrius kadol. Indah. Tapi yang sekarang bonekanya itu boneka beneran. Saya bisa buka, mungkin saya bisa paksa buka boneka itu. Tapi di dalamnya kosong. Kalau ada pun, isinya cebong. Saya mau uraikan itu sebagai awal untuk melihat keadaan politik kita hari ini. Saya ada di Depok hari ini. Kota di mana ada surplus IQ. Kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, ada bertemu dengan ilmu pengetahuan. Ada 40 mungkin universitas di Kota Iru. Jadi saya ngomong dengan Pak Gilwari Kota. Di dalam 10 tahun ke depan, apakah Depok akan dikepung oleh UI? Atau UI yang akan dikepung oleh Depok? Saya percaya bahwa kota ini akan tumbuh sebagai buffer intelektual Indonesia. Saya rasa jadi masyarakat. Dia harus jadi wali kota. Ada di Depok, kira-kira 12 km dari Kornas. Di sini surplus IQ, di sana defisit IQ. Karena setiap kali kita nggak mendengarkan pikiran bermutu, terbit dari depan Kornas. Kita bisa prediksi itu. Karena ada setensi kebodohan dipamerkan setiap kali ada forum internasional. Saya nggak nyebar hoax, saya ucapan itu benar-benar sum-sum. Setiap kali, kalau saya ketemu diplomat asing, dia pasti akan puji bahwa Indonesia itu bermutu, senang berkembang, begitu. Satu meja, makan, dia mulai berbisik-bisik. bahwa ada masalahnya, apa perintahan anda itu. Kenapa stunting? Tinggi sekali. Bahwa 5 juta anak Indonesia punya potensi untuk jadi bodoh masa depan, karena kurang kisi selama 4 tahun ini. Dia mulai buka soalannya. Tapi kemudian dia bilang, tapi ini pendapat pribadi saya, tidak mewakili negara saya ya, bahasa-bahasa diplomati, pernah diuraui ucapkan ini. Jadi, apa yang bisa kita pegang dari data makro yang setiap hari diucapkan oleh pemerintah? Internasional menguji kami, iya, di forum itu bahasa-bahasa diplomati, coba makan siang dengan dia berdua, dan dia akan buka seluruh kebobrokan. di green. Jadi, PES dunia juga akan hadir di Bali. Dan saya sudah bisa tangkap gimmick dari PES dunia yang akan sinis pulang melihat wording, intonasi, retoriks dari Pak Presiden. Karena setiap kali Presiden bikin wawancara di tingkat internasional, dia dibully pertama kali oleh PES dunia. Bukan PES Indonesia, justru yang punya, masih ada, punya ketika Pancasilais. PES dunia gak peduli, kalau dia ngacau. Karena itu, setiap kali Presiden bicara di forum internasional, IQ nasional turun 10 poin. Jadi mungkin ada bahan yang tadi saya dengar bahwa Zani berlisah dengan forum IMF itu. Bagaimana kalau berlisahan itu berubah menjadi semacam political statement di ucapkan oleh greener. Berlisah merasa tidak etis menerima IMF. Dengan bahasa yang dibikin bagus. Oke, negeri kita dalam keadaan merundung, karena itu mohon IMF membatalkan agendannya. Bikin aja public declare hari ini, statement pendant. Supaya kita lihat kontrasnya, supaya kita tahu bahwa ada semacam arogansi yang tidak diperihara oleh pemerintah. Sementara penjarahan masih berlangsung di Bali, di Lombor. Di Lombor. Kita lihat Hercules parkir di Palu, dua, tiga Hercules pulak balik. Sementara satu lapangan terbang Bali dan lapangan terbang sekitarnya, itu private jet akan ada di situ. Kita lihat kontras antara Palu dan dan pasar. Bukankah itu semacam kritik terhadap ketidakpekan pemerintah tentang Pancasila? Jadi, dia pun kehilangan sendiri Pancasila, yaitu memperlihatkan kontras antara kemewahan di situ dan keterburukan di wilayah lain. Tuhan tidak lupa, lu masih bilang bahwa kami enggak memerlukan bantuan internasional. Dua jam kemudian dia bilang, oke, kami akan buah proposal itu kemudian. Ini ada kontradiksi selalu di dalam kebijakan pemerintah. Nah, saya memengatakan bahwa keadaan kita bukan krisis ideologi. Jumur di situ baik-baik saja. konstitusi kita baik-baik saja. Pransisi ada menjelan baik. Jadi, bukan krisis demokrasi, konstitusi transi, krisis IQ. Itu betul. Kerja, 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 itu artinya untuk membojikan ketidakmampuan pikir-pikir-pikir. padahal kalau Anda baca konstitusi, perintah konstitusi pada pemerintah adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi tidak bilang masuk korok-korok. Bangsa ini bangsa yang tunggu atas dasar kecerdasan. Konstitusi minta itu hasil dari pertengkaran pikiran berhari-hari. Seluruh buku Encyclopedia Dunia ada di situ. Dan orang pertengkar dengan kekuatan gagasan. Karena itu demokrasi itu adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Kalau orangnya nggak punya akal tak mungkin jaring demokrasi itu. Ada orang nggak punya akal adalah dia nggak bisa fokus pada pertanyaan dia menghindar dari pertanyaan pers terbaca di dalam kesturnya yaitu lama promo. Jadi kita mau serius menjelangkan demokrasi menjelangkan demokrasi artinya serius mengumpulkan ide terbaik untuk dipertengkarkan dalam kompetisi. Demokrasi adalah pertengkaran ide. Kompetisi ide. Nah itu merawat demokrasi, mengawal konstitusi, menyangkut transisi, memenangkan kompetisi. Itu penting buat itu. Mereka itu kompetisi ide. karena itu setiap jalek harus tumbuh di dalam pikiran. Saya berupaya untuk memahami keadaan hari ini dengan bikin forecast ke depan. Kalau hari ini pikiran tidak ditumbuhkan dari awal, maka empat bulan ke depan kita akan bertengkaran di jalan dengan kekuatan fisik. Karena tidak ada persiapan dari sekarang. Dalam kasus Anda lihat misalnya regime yang tidak punya ide dia akan eksploitasi kemarahan publik melalui Pris Iwaratma Serumpai. Terus menurut sampai hari ini. Rata sudah minta maaf Pak Perbowo dengan sangat satria mendampingi Ratna hanya karena kepekaan awal kemanusiaan. Karena seperti yang dibuli kok lo bisa nyebar hoax? Siapa yang nyebar hoax? Kenapa tidak verifikasi? Bagaimana verifikasi? Narasumber utamanya ngomong begitu. Mau diverifikasi ke siapa itu? Kan otaknya enggak ada nih. Kalau sahabat-sahabat baik saya mohongi saya saya verifikasi kemana? Kesahabatnya kurang baik. Logiknya enggak jalan. Jadi maksud mereka karena sahabat utama kalian menyebar hoax maka satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan saudara-saudara adalah pro Jokowi. Apa enggak ngehet tuh? Ya itu intinya kan? Sebab cuma karena itu enggak bergerak jadi orang membuih terus. Barang yang udah gosong masih digoreng. Bagaimana enggak bodoh menggoreng barang gosong? Ya selesai peristiwanya. Soal hukum jalankan aja. Bodi belakangnya ada permainan putih yaudah tapi dituntut terus minta maaf siapa yang minta maaf? Saya disuruh saya minta maaf ke siapa? Karena itu ada krosek krosek kemana? Itu sumber pertama kok. Jadi Anda lihat bagaimana kepanikan bertemu dengan kebodohan. Hasilnya adalah hasilnya elektabilitasnya masih makin mangkrak. Kita ada di dalam suasana itu. Saya kok bisa bukan politik pekerjaan saya paling banyak adalah naik gunung daripada mau jadi orang politik. Setelah itu saya naik gunung di Tampung atau gunung Tanggamus di situ. Dua hari saya jalan nyasar. Modal saya dengan satu kentang kecil dan satu apel. Apelnya saya beli di Menteng. Waktu itu di Menteng hanya ada satu supermarket yang jual barang-barang import namanya gelayat. Karena udah gak ada makanan saya bikin bifan bikin bifan tenda sementara di satu ceruk malam-malam tiba-tiba bunyi kayak longsor besar saya lihat ke atas ratusan babi hutan ternyata lagi pindah dari atas mau cari makan ke bawah karena petani transmigran Jawa dari di Lampung itu lagi panen kentang tadi. Kira-kira mungkin 200-300 babi hutan itu. Tapi babi hutan itu dia gak peduli pokoknya itu jalan dia mau tenda kayak mona. Dia kerjangan aja. Babi hutan itu gak bisa meloknya lurus aja. Saya gak tau dia berhenti dimana waktu dia nyeruduk saya berhenti di mona. Mental babi hutan ini yang ada di dalam politik kita sekarang. Itu nabrak aja terus. Apakah itu ajaran dari founding fathers kita? Enggak. Founding fathers kita tidak pernah bermentaur babi hutan karena mereka menjalat pisir pikirannya sehingga memungkiran mencari alternatif jalan keluar dari persoalan. Jadi agak aneh bawah negeri ini kehilangan kemampuan berpikir. Waktu saya SMA Anda ingat dulu universitas terbuka dimaksudkan untuk mensupply pikiran kepada mereka yang tak mampu masuk dalam institusi formal. Kuliah pertama di sini terbuka kalau saya tahun 78 kuliah pertama dibuka oleh Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Kuliah perdana dan semua orang menunggu di depan televisi apa isi kuliahnya. Pak Mitro itu menerangkan makroekonomi dua jam dengan diksi yang memikat dengan logik yang tajuk dan semua orang paham apa itu APBN apa itu inflasi bagaimana cara membaca makroekonomi yang paling awal. Itu namanya literasi dan sampai sekarang saya bukan terkagum-kagum mengingat persis gaya Profesor Sumitro tangannya diputar-putar begini untuk memaksimalkan argumentasi dibantu dengan gini dengan gerak dengan kestur Pak Mitro juga begini-begini geleng-geleng tapi saya bisa bedanya antara geleng-geleng akal dan geleng-geleng Pak Habibu juga muter-muter kepala tapi dia berusaha untuk mengeluarkan pikiran karena itu dia begini-begini ada yang begini-begini karena dia memang gak bisa berpikir saya mau bilang gini karena memang itu pesan konstitusi yaitu cerdaskan kehidupan bangsa Anda bayangkan 5 juta anak yang kehilangan kemampuan berpikir karena nutrisinya terhambat nutrisi akhirnya sumber daya kita itu tak mampu untuk menjalankan komputer paling mutakhir 10 tahun ke depan karena IQ-nya drop karena hati untuk memperoleh susu berubah menjadi aspal dan aspalnya pulang mangkrak gak bisa diteruskan nah kita melihat itu sebagai problem jadi seluruh problem kita adalah soal kekurangan IQ sementara hari ini orang bicara terus tentang hoax rata serumpah dalam upaya untuk menutupi kegagalan pemerintah menaikkan IQ nasional jadi soal ini yang saya khawatirkan bangsa yang kekurangan IQ akan berkelahi secara fisik tidak mampu mengolah begitu jadi kita harus siap-siap kalau seorang ekonomi setiap pelaku ekonomi bisa bikin perkiraan bahwa ekonomi Amerika masih bertumbuh itu artinya dolar kesehatan munik oleh karena itu siap-siap menerima efek dari naiknya suku bunga fat terhadap rupiah lalu kita berhitung mampu gak Bank Indonesia mengintervensi terus-menerus kegilaan dolar itu memang Bank Indonesia mampu mengendalikan kurs di dalam sistem financial market yang terbuka hari ini harga rupiah kita bisa ditentukan dua jam ke depan oleh player di sebuah ruangan 3x3 di Singapura saya bisa bilang bagaimana kalau tidak bikin 16 ribu besar ya kalau saja pemain di Tokyo Roma segala macam karena itu yang disebut sebagai konsekuensi dari kita ada di dalam financial market yang beroperasi jadi bayangkan uang kita itu berputar 24 jam kalau PDJ ditutup jam 4 itu Tokyo baru buka Tokyo tutup Paris baru buka Paris tutup New York Stock Exxon baru buka ini terus-menerus setiap orang punya akses terhadap sistem internasional negara mau kendalikan apa negara bekerja 8 jam sehari juga mengendalikan pasar uang yang 24 jam tidak masuk akal karena itu setiap ucap perintah Menteri Keuangan Presiden Menteri Presiden tidak masuk akal kalau pemerintah bisa menjamin stabilitas karena tadi manager market kita inter-racted globally itu negara bekerja 8 jam birokrasi bekerja 8 jam ANS bekerja 8 jam dan 8 jam itu apa dipakai efektif untuk berpikir 2 jam dipakai buat awan hidup masuk luar dapur dari kopi gratis 1 jam dipakai buat nonton talk show TV kalau dia pejabat agak tinggi 2 jam dipakai buat bobo-bobo siang bobo-bobo siang plus jadi itu efeknya bahwa kesotauan pemerintah terhadap mekanisme ekonomi dunia itu menyebabkan kita cemas terhadap seluruh data makroni kita tidak tidak bisa percaya dolar dolar 15.160 kata balut biasa aja tuh logiknya di mana ini sekali lagi saudara-saudara saya ingin keadaan semacam ini ada politik alternatif yang disediakan oleh sejarah yang kebetulan sekarang dimiliki oleh oposisi jadi pergunakanlah kesempatan beroposisi dengan memaksimalkan akal berkira dan hanya itu yang bisa mencegah negeri ini dikuasai oleh babi hutan kekepanan berkata selamat menikmati